Terima kasih. Perak-perakan rapat paripurna di Pitembeyan, Kupang Bagea Kawagub Jabar, Turta Bupati Purwakarta, Kelawan Prosesi Adat Sunda, Lengser Jeng Jurutari, Anu Mapa Gerombongan, Serta ngiringkan etap para pengagung muru ke gedung DPRD. Satu tas di Kalungan Kembang, Kewagub Jabar, Serta Bu Bupati, Prosesi ditulikan di Jerorohangan Rapat Paripurna, Anu Dipapayasan Kupintonan Pencaksilat. Eta kegiatan ditulikan karena pembukaan rapat Kuketua DPRD Purwakarta, Anu dituturkan Kungagalindengken Ayat Suci Al-Quran, Turta ngahaluangken lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Serta Mars Purwakarta. Teh cukup kukitu etak kegiatan ten di Eyeban Kumaca Babad Purwakarta, Kukang Rudi Ali Ruda. Satu tas etak Bupati Purwakarta Anerat Namustika Kakarabiantara. Dina Biantara na Bupati Purwakarta Nemberaken, Yen Cangkingan Rancang Gawai Pemerintah Kebupaten Purwakarta Ngaronjat, Katiten Tina Ngaronjat na Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Anungahonta 70,88 poin, Ngaronjat 0,12 poin tina tahun 2020, Anungahonta 70,82 poin. Satu lina, Tumuhuna Ekonomi 0,42 persen, Ngaronjat tina tahun 2020, Anu minus 2,11 persen. Bikin tahun kiwari, Rana Canggawe Pemerintah Daerah Kelawan Arah Panguangunan Mancegen Karaharjaan Masyarakat, Turta daya saing daerah, Anu terus ngagolang, Dina sejumlah yang prioritas. Diantarana ngaronjatkan SDM, Anu kualitas Nanyongcolang, Turta berwawasan lingkungan, Ketak mempulihkan ekonomi, Turta panang tayungan sosial masyarakat, Ngaronjatkan ketak mengkolakan good government, Kalawan basis IPTEC, Turta ngaronjatkan infrastruktur dasar ekonomi rahayat. Satu lina, Anu biantara teh wagub jabar, Uung ngelingan deing ngenaan visi Provinsi Jawa Barat nyeta jabar juara lahir jengbatin, Inovasi, kolaborasi, Turta digitalisasi, Sangkan terus kadengnya gaungna di wawangkon Purwakarta. Satu tas biantara tulis dipungkas kudunga, Anu dituturkan kupan utup rapat ku ketua DPRD. Kepada kesimpulian ditutup. Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Kabupaten Purwakarta dan hari jadi Purwakarta. Harapan kami seluruh pemerintah daerah termasuk Purwakarta bisa memahami visi misi pimpinan Jawa Barat yang terperah yang ada dalam visi misi yang lima tersebut. Sehingga diharapkan adanya linearisasi nyambung RPJMD kami, Pemprov, dengan para Kabupaten Kota termasuk RPJMD di Kabupaten Purwakarta. Termasuk juga dalam ketepatan waktu, pembahasan anggaran, juga yang lainnya. Sehingga apa yang menjadi misi kami, yaitu Jabar Juara Lahir Batin bisa tercapai karena sebenarnya kami tidak punya wilayah. Yang punya wilayah adalah para Bupati dan Wali Kota. Maka kebersamaan itu yang kami harapkan. Termasuk kehadiran saya ke sini adalah sebagai bentuk kebersamaan kami dengan para pemegang kebijakan di daerah. Alhamdulillah, atas nama pemerintah daerah selaku Bupati tentu hari ini kita berbahagia. Rasa bahagia ini saya berharap juga masyarakat Purwakarta akan merasakan. Walaupun begitu memang beberapa hal yang menjadi PR kita itu belum diselesaikan. Tadi saya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita bisa pulih dan bangkit bersama, bekerja bersama-sama, kemudian berikhtiar bersama-sama, satu frekuensi, insya Allah itu akan tercapai lah. Apapun yang hari ini, apa namanya itu, pemerintah daerah lakukan, ITR, percepatan pembangunan, dan lain sebagainya, itu dalam bagian upaya kita untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita selama dua tahun karena adanya pandemi COVID-19, terutama di bidang infrastruktur. Saya atas nama Bupati menyampaikan selamat hari jadi Purwakarta ke-191 dan Kabupaten Purwakarta yang ke-54 bersama kita akan pulih dan bangkit untuk Purwakarta Istimewa. Nalika diwawancara satu tas rapat Paripurna, Ketua DPRD Purwakarta Nembraken, skala prioritas penguangunan tahun Kiwari nyata ngaronjatkan infrastruktur rejeng ekonomi. Alhamdulillah ya, Paripurna kita tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah mau menghadiri daripada undangan kami, dan kami pun ya berharap mungkin acara Paripurna dalam rangka hari jadi Kabupaten Purwakarta ini lebih akbar dan lebih meriah tentunya. Target perbangunan pasca COVID apa Pak? Target perbangunan pasca COVID ya insya Allah, tadi karena di dalam dua tahun ini kan kita banyak anggaran yang kena terrefocusing karena untuk penanganan pada COVID-19 dan insya Allah di tahun 2022-2023 mungkin kita akan menjadi skala prioritas dalam pada pelaksanaan infrastruktur.